Intro Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, biar gak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini Tonton video ini sampai habis, biar gak ada kesalahpahaman, terima kasih Nama Ayu Ting Ting memang tak pernah absen menjadi buah bibir Pedangdut yang terkenal berkat tembang, alamat palsu, ini memang kerap menjadi sorotan publik Belum lama ini, mantan menteri Ri ini malah melarang keras Ayu Ting Ting untuk terjun ke dunia politik Siapakah dia? Dia adalah Zulkifli Hasan Mantan menteri kehutanan Ri Peiode tahun 2009-2014 itu mendadak memberikan wejangan soal dunia politik Dengan pamor yang dimiliki Ayu Ting Ting, begitu mudah bila dirinya ingin dipilih menjadi seorang anggota dewan Tapi, Zulkifli Hasan punya alasan sendiri melarang Ayu Ting Ting untuk menjadi politikus muda Udah pokoknya jangan, gak cocok, tegas Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan mengatakan, hal serupa juga diberlakukan bagi anak-anaknya Zulkifli Hasan malah mengarahkan anak-anaknya sebagai pengusaha dibandingkan sebagai politikus Saya enggak setuju jadi politisi, mending dia jadi pengusaha Tapi kalau sudah 40 tahunan baru terjun ke politik Kalau sudah mapan dan cukup untuk keluarganya ya silakan Saya aja 42 tahun baru masuk politik jadi menteri Sudah matang? Anak-anak jalankan usaha? Istri ngerestui terjun ke politik, jelasnya Ayu Ting Ting merupakan salah seorang artis sekaligus penyanyi dangdut top tanah air Tak hanya pandai dalam bernyanyi, Ayu Ting Ting pun menunjukkan bahwa dirinya juga merupakan artis yang multi-talenta Hal itu dibuktikan Ayu Ting Ting dengan dirinya yang kini juga menjadi pembawa acara, komedian, dan youtuber Sayangnya, kesuksesan Ayu Ting Ting dalam merintis kariernya sebagai seorang artis ini kerap dicibir netizen Bahkan, pelantun lagu, Sambalado, itu pernah disebut warganet sebagai artis dadakan Namun pada kenyataannya, untuk bisa sesukses sekarang Ayu Ting Ting telah berjuang meniti kariernya sejak usia muda Hal itu diungkapkan oleh sahabat Ayu Ting Ting bernama Risa melalui postingan Instagram story miliknya At Risa, res, pada Jumat tanggal 8 April tahun 2022 Saat membuat postingan tanya-jawab di Instagram story miliknya Risa sempat ditanya mengenai persahabatannya dengan Ayu Ting Ting Temenan sama at Ayu Ting Ting 92 dari kapan kak Risa Bunyi pertanyaan tersebut Risa menjawab bahwa ia telah berteman dengan Ayu Ting Ting sejak di bangku SMP Temenan sama at Ayu Ting Ting 92 dari zaman SMP bareng sekelas SMA bareng sekelas juga, pernah sebangku juga, balas Risa dalam postingannya Pokoknya dari zaman Ayu merintis karirnya sampai sesukses sekarang Lanjutnya Sudah berteman lama dengan Ayu Ting Ting Risa lantas memungkapkan bahwa sahabatnya itu bukanlah artis dadakan Ia bersaksi bahwa Ayu Ting Ting telah melalui proses yang panjang untuk menuai kesuksesan seperti sekarang Makanya kalau ada yang bilang Ayu artis dadakan itu salah banget ya, tulis Risa Perjuangannya panjang bisa sampai sekarang ini, imbuhnya Selain itu, pada postingannya yang lain Risa juga memungkapkan bahwa Ayu Ting Ting adalah sosok yang lucu dan penghibur sejak di bangku sekolah Et Ayu Ting Ting emang udah dari sananya kocak, gak dibuat-buat Apa adanya, selalu jadi penghibur kita zaman sekolah dulu, tulis Risa Oke guys, sekian dulu berita hari ini Jangan lupa like, komen, and share-nya ya Dan tak lupa tinggalkan komentarnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya